Sejak kejadian nelayan tenggelam pada beberapa waktu lalu, pihak BPBD Tanjung Jambung Barat meminta para nelayan di Tanjung Barat untuk tetap melengkapi APD, sebab APD sangat perlu atau sebagai antisipasi agar tidak terjadi nelayan tenggelam akibat dihempas ombak di lautan. Meski perakiraan BMKG Provinsi Jampi saat ini ombak di pesisir timur laut Sumatera dalam kategori tenang, namun bukan berarti ombak tinggi atau kategori ekstrim tidak terjadi. Sebab ketika berada di laut, prediksi ombak tidak dapat diprediksi. Terkait hal ini, pihak BPBD Tanjung Jambung Barat meminta agar APD seperti Pelampung dan Lifejacket tetap stand by di kapal para nelayan. Dalam kesempatan ini, Kepala BPBD Tanjung Jambung Barat Sufi Krim mengharapkan imbauan ini dapat dipahami, sebab ini sebagai upaya kebaikan bersama agar tidak terjadi kembali nelayan tenggelam karena dihempas ombak lautan ketika sedang melaut. Informasi terkait cuaca, khususnya untuk yang beraktifitas di laut, kita dapat informasi dari badan meteorologi, kelimatologi, berfisika, di mana tinggi gelombang itu selalu kita mendapatkan informasi. Terkait dengan hal ini, kita berharap para nelayan yang beraktifitas di laut untuk selalu melengkapi diri dengan alat pelindung diri. Karena kalau tidak melengkapi alat pelindung diri, seperti kasus kemarin kan terjadi di pernahhempasan ombak, sehingga menimbulkan korban nelayan yang beraktifitas di laut. Untuk diketahui, di tahun 2023 ini, terdapat beberapa kasus nelayan tenggelam akibat hampasan ombak di laut, dan data-rata meninggal dunia atau tidak dapat terselamatkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.